Pria sejati, pahlawan, atau penjahat, itulah sederet panggilan yang ditujukan kepada seorang pria yang awalnya sangat baik. Namun seketika berubah karena keadaan yang membuatnya, terpaksa mengambil jalan pintas yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun juga. It's Jejelisius Storytime! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Henan, negara China. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Lahir pada tahun 1966 dari keluarga perdesaan biasa di Kabupaten Yenshi, Provinsi Henan, Chang Sunsing adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Dikarenakan ayahnya telah meninggal sejak Sunsing masih berusia tujuh tahun, sehingga untuk menghidupi keluarganya, ibu Sunsing harus bekerja keras di pabrik setiap hari dengan gaji yang tidak seberapa. Ibunya adalah seorang yang penyayang dan bijaksana, selalu lebih mementingkan dan mengutamakan anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Yang penting anak-anaknya bisa makan terlebih dahulu, itu sudah lebih cukup baginya. Untungnya Sunsing dan kakak perempuannya tumbuh menjadi anak yang pengertian dan sangat berbakti kepada ibunya, sebisa mungkin selalu berusaha membantu meringankan pekerjaan ibunya. Walaupun sejak kecil sering mendapatkan ejekan dan bulian dari teman-temannya, namun Sunsing hanya pasrah menerimanya, tidak pernah melawan dan meladeni mereka, tidak mau menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi keluarganya. Dia merasa kasihan terhadap ibunya dan berjanji dalam hati, jika kelak sudah dewasa nanti, dia pasti akan menjadi anak yang baik dan berguna untuk membantu ibunya keluar dari kesulitan hidup ini. Dikarenakan Sunsing tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi, sehingga dia hanya bisa melakukan pekerjaan serabutan kasar yang sangat melelahkan dengan gaji yang rendah. Namun dengan tekad yang kuat, dia tidak menyerah dan berusaha semampu mungkin bertahan menghadapi rintangan yang ada. Karakter jujur dan tanggung jawab yang telah dipupuknya sejak kecil membuatnya tidak pernah mengeluh sama sekali. Usahanya membuahkan hasil, walaupun pelan tapi pasti, dengan dibantu oleh kakak perempuannya, kehidupan perekonomian keluarganya sedikit demi sedikit mengalami kemajuan juga. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya selain bisa membuat ibunya menjalani kehidupan yang lebih stabil, dia juga bertemu dengan gadis yang disukainya. Dan akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan yang sederhana, menyusul kakaknya yang juga telah menikah terlebih dahulu. Tidak berapa lama kemudian, mereka akhirnya dikaruniai seorang anak. Dikarenakan kurangnya kasih sayang seorang ayah sejak kecil, sehingga membuat Sung Sing sangat menyayangi anaknya. Dia berjanji dalam hati akan menjadi ayah yang baik, yang bisa memberikan pendidikan dan penghidupan yang jauh lebih baik, tidak akan membiarkan anaknya hidup susah seperti dirinya. Dia harus bekerja ekstra keras lagi, agar seluruh anggota keluarganya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa mengalami penderitaan. Namun pada tahun 1998, ketika berusia 32 tahun, Sung Sing yang kala itu sedang bekerja di lokasi konstruksi di kota, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari bosnya. Hanya dikarenakan dia berasal dari desa terpencil di Henan, serta tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Namun Sung Sing tidak peduli akan pandangan rendah bos dan rekan-rekan kerja terhadapnya. Dia juga diperlakukan tidak adil, dimana ketika orang lain sudah selesai dengan pekerjaannya, bisa langsung pulang. Namun berbeda dengan Sung Sing, dia diberikan pekerjaan tambahan dan selalu dikritik dan diawasi secara langsung oleh bosnya. Awalnya Sung Sing hanya dapat berpasrah diri, tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Asalkan bisa menghasilkan uang dan mempunyai sedikit tabungan untuk dibawa pulang, seberat apapun akan dilakukan olehnya. Sampai suatu hari, ada barang konstruksi yang hilang di tempat kerja, sehingga bosnya langsung menuduh Sung Sing sebagai pelakunya. Tentu saja Sung Sing membantahnya dengan keras karena dia memang tidak melakukan pencurian apapun di sana. Namun bosnya secara sepihak tetap menuduhnya dan memarahinya dengan kata-kata kasar. Bantahan Sung Sing membuat bosnya semakin naik pitam dan mulai menyerang Sung Sing secara pribadi dengan mengeluarkan kata-kata yang berisi hinaan kepada ibu Sung Sing. Sung Sing tidak tahan lagi, bosnya boleh memperlakukannya secara tidak adil. Dia juga tidak peduli dihina dan dicacimaki. Namun jika sudah menyangkut kehormatan ibunya, maka dia akan membelanya dengan sepenuh hati. Karena merasa hinaannya sudah kelewat batas, dia mengambil sebuah skop dan langsung memukulkannya ke tubuh bosnya. Membuatnya terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sebagai konsekuensi atas perbuatannya oleh pengadilan, Sung Sing dinyatakan bersalah telah melakukan penganiaan yang disengaja dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Hari pertama Sung Sing dimasukkan ke dalam penjara, dia mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Karena khawatir perbuatannya akan mempengaruhi masa depan istri dan anaknya. Dia tidak mau hidup mereka semakin susah karena terbebani oleh biaya hidup dan juga uang kompensasi yang harus dibayar oleh keluarganya. Biarlah dia yang menanggung semuanya sendiri sebagai konsekuensi atas semua yang telah dilakukannya. Namun istrinya bukanlah orang yang tidak berperasaan sama sekali. Dia tetap bertahan, melakukan berbagai pekerjaan, berusaha menutupi biaya rumah tangga, membantu membayar biaya kompensasi, serta menjaga ibu Sung Sing dengan sangat baik. Sesekali dia pergi mengunjungi Sung Sing di penjara untuk menceritakan situasi terkini di rumah dan meminta suaminya untuk tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sementara itu, kakak Sung Sing yang mengetahui tentang keberadaan adiknya tidak berpangku tangan begitu saja, namun mengulurkan tangan juga untuk membantu keluarga adiknya. Dia dan suaminya sering membantu merawat ibu mereka yang sudah tua. Sung Sing yang mendengar hal tersebut merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh keluarga besarnya karena telah saling bahu-membahu memberikan bantuan dan dukungan kepadanya. Dia memutuskan untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik setelah keluar dari penjara, bersatu dengan keluarganya, dan memulai hidup baru. Pada bulan Maret 2005, dikarenakan berkelakuan baik, akhirnya Sung Sing dibebaskan lebih awal setahun setelah hanya di penjara selama tujuh tahun lamanya. Walaupun pernah di penjara, namun Sung Sing terkenal sebagai pribadi yang baik, sehingga setelah keluar dari penjara, banyak kerabat dan teman-temannya yang mengulurkan tangan untuk membantunya, meminjamkannya uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun tentu saja, dia yang saat itu telah berusia 39 tahun, merasa sudah tidak muda lagi, hanya memiliki sedikit waktu untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Sehingga dia tentu saja tidak mau tergantung kepada pinjaman dari teman-temannya saja. Dia harus bisa berusaha sendiri. Saat itu dia dan istrinya berniat untuk membuka warung kecil di kampung halamannya. Karena itu dia pun berusaha mencari pekerjaan untuk mengumpulkan uang demi mewujudkan impiannya. Namun sayang, dikarenakan statusnya sebagai mantan narapidana, membuatnya susah untuk diterima bekerja. Banyak pemilik usaha yang takut untuk merekrutnya sebagai pekerja. Ketika dia mengetahui bahwa bekerja di pertambangan batu bara bisa mendapatkan gaji yang lumayan besar, dia langsung melamar pekerjaan tersebut. Dan untungnya pemilik tambang sangat baik, tidak mempermasalahkan statusnya. Sun Sing diterima bekerja dan bahkan diperlakukan sama dengan para pekerja lainnya. Namun dikarenakan pekerjaan ini sangat beresiko terhadap keselamatan diri, Sun Sing khawatir dia hanya memiliki peluang hidup sebesar 30% saja, sehingga dia takut akan mengalami kecelakaan kerja. Karena itu, di hari pertama kerjanya, dia menuliskan surat wasiat terlebih dahulu yang berisikan bahwa andaikan dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, maka seluruh sisa hartanya akan diberikan kepada istri, anak, dan ibunya. Dia pun pergi bekerja dengan tenang, tanpa merasa ada beban di hati lagi. Setelah bekerja selama beberapa waktu lamanya, dia dengan cepat beradaptasi dengan lokasi tambang, memiliki banyak teman sesama pekerja tambang. Setiap malam setelah pulang bekerja, dia bisa menikmati hidangan panas makanan yang dibuat oleh istri tercintanya, mengobrol dengan ibu dan anaknya. Memiliki keluarga yang sempurna, gaji yang tinggi, sepertinya masa depannya akan lumayan cerah, minimal dia akan bisa membuka usaha bersama istrinya Kelak. Namun sepertinya Dewi Fortuna masih enggan untuk menghampirinya, karena suatu hal akan terjadi dan merubah seluruh hidup Sun Sing dan keluarganya. Suatu hari, seorang teman sesama pekerja tambang yang bernama Liang Xiaon mendatanginya dan meminta tolong kepada Sun Sing agar mau membantunya karena ayahnya sedang sakit parah, membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Dia berniat meminjam uang sebesar 1.200 yuan atau sekitar 2,5 juta rupiah kepada Sun Sing dan berjanji akan membayarnya kembali setelah gajian bulan depan nanti keluar. Sun Sing teringat ayahnya yang meninggal di usia muda dan merasa kasihan terhadap temannya tersebut. Selain itu, dia selama ini telah banyak mendapatkan bantuan dari para kerabat dan teman-temannya, sehingga tanpa banyak keraguan, dia pun memberikan pinjaman kepada Xiaoyuan. Sun Sing yang jujur dan polos hanya memiliki pemikiran yang lurus saja, tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Namun sayangnya, keluguannya tersebut telah disalahgunakan oleh orang lain dengan maksud yang jahat. Setelah ditunggu hampir sebulan lamanya, tibalah saatnya pembagian gajian. Sun Sing pun meminta uang yang dipinjamkannya tersebut. Namun Xiaoyuan mengelak dengan mengatakan bahwa ayahnya masih berada di rumah sakit, sehingga mengundurkan tanggal pembayarannya. Sun Sing awalnya mempercayai perkataan Xiaoyuan dan memberikan toleransi kepadanya. Namun tidak berapa lama kemudian, dia diberitahukan oleh pekerja lain bahwa Xiaoyuan telah berhasil menipunya. Ternyata sebenarnya, Xiaoyuan adalah seorang penjudi berat yang sering meminjam uang kepada orang-orang di sekitarnya. Khawatir dengan uang 1.200 yuan miliknya tidak akan dikembalikan, Sun Sing berulang kali pergi mencari Xiaoyuan dan memintanya agar segera mengembalikan uangnya. Namun sayangnya, dari awal memang sudah berniat menipu, sehingga segala upaya dilakukan Xiaoyuan untuk menghindar dari Sun Sing. Suatu waktu saat ditagi, Xiaoyuan mengungkapkan sifat aslinya dengan memaki dan mengejek Sun Sing, mengatakan dirinya adalah seorang narapidana yang tidak seharusnya berada di sana. Bukan itu saja, karena kesal sering ditagi terus, dia membawa beberapa teman dari lokasi perjudian untuk memukuli Sun Sing. Di mana-mana memang yang memiliki utang selalu lebih galak daripada yang memberikan utang. Uang sebesar 1.200 yuan bagi sebagian besar orang mungkin bukanlah suatu masalah besar, namun bagi Sun Sing itu sangatlah berarti. Uang tersebut diperolehnya dari hasil kerja kerasnya yang akan diberikan kepada keluarganya di rumah, juga sebagai modal awal untuk usaha kecil dengan istrinya. Awalnya dia berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum, namun jika dia melakukan itu, maka kemungkinan besar dia membutuhkan bantuan teman-temannya. Dia akhirnya mengurungkan niatnya karena tidak ingin merepotkan mereka, tidak mau menimbulkan masalah untuk teman-temannya. Sun Sing meminjamkan uangnya dengan niat baik, namun malah mendapatkan hinaan, cacian, dan juga pukulan. Su Wen bukan saja tidak berniat untuk mengembalikan uangnya, namun telah benar-benar membuatnya marah besar. Ditambah lagi, ketika Sun Sing pulang ke rumah, dia melihat ibunya sedang memungut botol-botol dan juga barang-barang bekas di jalanan untuk dijual. Hal tersebut membuat kemarahannya semakin hari semakin memuncak dan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Seorang pria yang sangat baik akhirnya berubah dalam sekejap, semua diakibatkan oleh perlakuan yang diterimanya. Semua orang boleh menghinanya, namun jika sudah menyangkut keluarga, maka akan dibelanya sampai kapanpun. Uang yang dihasilkan dengan susah payah dari hasil keringat dan akan diberikan kepada keluarganya, akhirnya hanya disiasiakan begitu saja oleh orang yang telah dipercayainya. Hatinya tidak dapat menerima dan akhirnya memutuskan untuk melakukan suatu hal yang tidak akan terfikirkan oleh siapapun juga. Pada tanggal 25 Oktober 2005 siang, Sun Sing mendatangi kediaman Shui Wen yang berada di desa Chenlo, Taqintian, kota Tengfeng, Provinsi Henan, untuk menanyakan tentang hutangnya. Namun Shui Wen bukan saja mengelak, tapi malah menghinanya dengan mengatakan Sun Sing hanyalah seorang sampah masyarakat. Dengan kemarahan yang memuncak, Sun Sing mengeluarkan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung melayangkannya ke perut Shui Wen secara membabi buta. Tiada lagi perasaan belas kasihan kepadanya, tiada penyesalan sama sekali. Sun Sing menyadari bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan yang salah di mata hukum dan tidak mungkin akan terlepas dari hukuman mati, sehingga dia kembali memutuskan kegilaan lainnya, yaitu menghabisi semua orang yang pernah berkonflik dengan keluarganya, khususnya kepada semua orang yang pernah menyakiti ibunya. Dengan tenang dia pergi dari lokasi tersebut menuju ke kota Luoyang, Provinsi Henang, di mana di sana tinggal seorang wanita tua berusia 64 tahun yang bernama Yi Xiu Lian. Sebenarnya Sun Sing tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan Xiu Lian dan bahkan mereka hanya pernah bertemu beberapa kali saja. Sekitar 10 tahun yang lalu, Xiu Lian yang bekerja sebagai seorang pemulung pernah berselisih dengan ibunya Sun Sing hanya karena masalah sepilih saja. Saat itu ibu Sun Sing tidak sengaja mengambil rongsokan yang dikumpulkan oleh Xiu Lian di pinggir jalan. Xiu Lian marah setelah mengetahui hal tersebut, menuduh ibu Sun Sing sengaja mau mengambil barang miliknya. Ibu Sun Sing telah meminta maaf karena mengira barang tersebut bukan milik siapa-siapa, namun Xiu Lian memakinya sehingga terjadilah percekcokan di antara mereka. Dalam perjalanan menuju rumah Xiu Lian, Sun Sing hanya mempunyai satu tujuan yaitu siapapun yang pernah menyakiti dan menghina ibunya. Maka sebelum dia meninggal, dia harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Semua dilakukan demi ibu tercintanya. Setibanya di rumah Xiu Lian, tanpa banyak basa-basi, Sun Sing kembali melayangkan pisaunya yang membuat wanita tua tersebut meninggal di saat itu juga. Tidak sampai di situ saja, Sun Sing kemudian menuju ke rumah suami kakaknya yang bernama Kuo Song Wang. Saat Sun Sing mendekam di penjara selama tujuh tahun, kakak iparnya tersebut memang sepertinya banyak memberikan kontribusi bantuan kepada keluarganya. Namun semua itu ternyata hanyalah kedok belaka. Ternyata Song Wang mengincar rumah tua milik ibunya Sun Sing. Tentu saja ibu Sun Sing tidak mau memberikannya, sehingga mulai timbulah perselisihan di antara mereka. Sun Sing sebenarnya sudah mengetahui hal ini saat pertama kali dia keluar dari penjara. Namun atas bujukan ibunya agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Sehingga dia pun menahan diri dan tidak pernah mengungkit hal tersebut di depan kakak dan iparnya itu. Namun sekarang Sun Sing merasa jika dia sudah tiada nanti, tidak ada yang akan membela ibunya lagi. Jika Song Wang tidak segera disingkirkan, maka kemungkinan besar ibunya akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Setibanya di rumah kakak iparnya, dia kembali melakukan hal yang sama dengan kedua korban terdahulunya. Pisaunya kembali memakan korban. Song Wang akhirnya meninggal di usia 54 tahun. Dari korban pertama sampai dengan yang terakhir, ini hanya berlangsung selama 8 jam saja. Setelah melakukan kejahatannya, Sun Sing tidak melarikan diri. Dia menunggu sampai polisi tiba untuk menangkapnya. Seluruh kejadian yang terjadi hanya dalam waktu singkat tersebut tentu saja menyebabkan kegembaran, terutama di lingkungan tempat tinggal Sun Sing. Para tetangga tidak pernah menyangka Sun Sing yang dikenal baik, jujur, penurut, tidak banyak bicara, disukai oleh hampir semua orang yang mengenalnya, ternyata telah melakukan kejahatan yang sangat berat tersebut. Pada tanggal 3 November 2005, pengadilan menengah rakyat Luoyang Provinsi Henan menjatuhkan hukuman mati kepada Chang Sun Sing dan dicabut semua hak politiknya seumur hidup. Sun Sing sama sekali tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Ketika ditanya siapa yang dirindukan olehnya sambil meneteskan air mata, Sung Sing berkata bahwa anaknya lah yang paling dirindukannya. Dia meminta maaf karena tidak dapat mendidik dan merawatnya dengan baik dan merasa kasihan kepadanya. Pada tanggal 19 Juni 2006, Chang Sung Sing dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelum eksekusi dilakukan, dia menunjukkan senyum ramah terakhir dalam hidupnya dan mengajukan satu permintaan terakhir yaitu setelah kematiannya nanti, dia mau mendonorkan organ tubuhnya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Setelah kematiannya, beberapa orang menyebutnya sebagai penjahat, sementara yang lain memanggilnya pria sejati atau pahlawan besar. Utang laksana dua sisi mata uang. Kita dianggap malaikat penolong saat meminjamkan uang. Namun saat ditagi, kita dianggap malaikat pencabut nyawa. Kadang utang seperti mantan kekasih, kita hanya selalu berpura-pura melupakannya, padahal masih selalu melekat di hati. Saat meminjam, sikapnya melas, tapi saat ditagi, bayarnya malas. Tagi utang, tapi ngemisnya seperti kita yang mau ngutang. Kedewasaan tak datang dengan bertambahnya usia, namun kedewasaan bermula dengan sikap menerima tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab adalah pilihan para pengecut karena manusia lahir dengan takdir sebagai pemimpin dan penjaga, bukan pecundang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Demikianlah cerita tentang seorang pria yang berubah drastis dan kehilangan akal sehatnya karena masalah utang piutang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Menurut teman-teman, apakah Chang Sung Sing adalah seorang penjahat atau pahlawan bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kisah kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JGD's You Stories. Bye-bye.